Pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah menemukan senjata dan perangkat militer milik militan Hamas. Senjata tersebut ditemukan oleh para prajurit unit misi bawah air Angkatan Laut Israel. Mereka menemukan lusinan senjata itu selama pencarian bawah air. Dikutip dari Tribun News, di antara senjata dan perangkat militer itu terdapat alat peledak, sabuk peledak, amunisi, dan perahu karet. IDF lantas bekerja sama dengan pasukan khusus unit teknik tempur Yahalop. Senjata yang dicurigai mengandung bahan peledak dinetralisir. Dapat saluran telegram IDF, pihaknya merilis rekaman saat mereka menyisir lautan. Sejumlah senjata hingga tas berisi amunisi pun turun ditemukan. Prajurit unit misi bawah air Angkatan Laut Israel itu pantas mengangkut semua senjata yang disebut milik Hamas tersebut. Dalam laporan lain dikabarkan bahwa pasukan Yahalop berhasil meretralkan senjata yang mengandung bahan peledak. Kemudian IDF juga mengungkapkan bahwa pihaknya memusnahkan sejumlah senjata lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!